Tengah membersihkan lahan, warga kota Padang Panjang, Sumatera Barat dikejutkan dengan penemuan 9 granat dan amunisi yang tertimbun di dalam tanah. Granat dan amunisi diduga peninggalan zaman perang yang masih aktif. Petugas Polres Padang Panjang dan tim jinak bom Satbrimopolda, Sumatera Barat langsung menuju lokasi penemuan yang sudah dikerumuni oleh warga. Di lokasi ini warga menemukan granat dan amunisi saat akan membersihkan longsoran tanah lahan di daerah silaing atas kota Padang Panjang, Sumatera Barat. 9 granat jenis nanas dan amunisi yang berada di dalam kotak besi yang tertimbun di dalam tanah langsung diamankan ke Makobrimop Padang Panjang untuk diledakkan di lokasi yang aman. Dari hasil penelusuran, dari hasil sterilisasi tersebut, ditemukan lagi granat sejumlah 4. Sehingga total granat yang berhasil kami amankan itu berjumlah 9. Dari hasil pemeriksaan, granat dan amunisi diduga merupakan peninggalan zaman perang yang masih aktif dengan tingkat ledakan yang cukup tinggi hingga membahayakan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews, Maporkan.